Jadi sosialisasikan tentang kurban Maksudnya ada si kurban, si kurban sapi, si kurban terus ngekebut, butuh, aku butuh, butuh diri Jadi bahkan butuh terus mempunyai semangat Dalam mata meningkatkan pengetahuan kita Keilmuan kita Guna beribadah dengan baik dan benar Sesuai dengan benar Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW Karena kalau saya sering menyampaikan Setiap kali ada majlis Dimanapun Yang saya siku itu Mintanya kita kepada Allah itu Dalam surat al-fatihah Tujuh belas sekali dalam satu hari Kita Minimal lah Belum yang krawatip-krawatip Yang Tuhan-Nya Yang Tahajib-Nya Itu kita baca Tapi sudah benar-benar faham Saya tahu kan Ini selalu saya melakukan Selalu Al-Fatihah itu Di awal kita Memuji Allah Kemudian kita bersumpah Dan pintas Bismillahirrahmanirrahim Kenapa kok Bah Dan sitnya itu langsung nyambung Padahal Kalau idahnya itu Kalau bah Ketemu ismat berarti ada halifnya Kenapa kok disambung Tentang langsung Bah Sip Tidak ada halifnya Dengan Bismillah Karena itu termasuk daripada Menggunakan nama Allah Yaitu Bersumpah Kesama Kalau ini Bersumpah Kita Atas Nama Bapak Nama Siapa Sudahkah Kita benar-benar Pelan-pelan pekerjaan itu Atas Nama Allah Bismillah Dengan Nama Allah Kaedahnya Ilmu Nabi Ada Alif Nabi Bap Kemudian Ada Alif Nabi Bap Sip Alhamdulillah Allah Nabi Alhamdulillah Nabi Nabi Secara Nabi Tuhan Tuhan Iskail Nabi Allahumma Alhamdulillahim Yang mahal nasih Dari Allahumma Bangarik Yawmid Din Apa Pak Malik Pak? Raja Raja ya semua Pemilik Hari Ini dia Hanya kepada Kalau iyaka Tidak ada tasjidnya Tidak ada sidangnya disitu Hanya kepada Tapi kalau iyaka Berarti Hanya Kud Kud Hanya untuk Kita beribadah Dan hanya kepada Allah Kita Bergantung Isti'ala Bergantung ya Bersadar diri Menyadarkan diri Menyadarkan hati Kita Kita Kudutuk Sekali Baru Dihdinas Dihdinas Siratul Mustaqim Berikanlah Kami Jalan 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 Lurus Apa itu Jalan yang Lurus Tidak ada Tidak ada Masro'atan Mustaqim Selamat Latiha Dari Gairul Baktu Dari Allah Hai 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 orang yang Siapa orang yang maktub? Siapa orang yang maktub? Kalau dibuka tersilnya bapak-bapak sekalian dirimu-dirimu orang yang maktub itu orang Yahudi Berilmu tapi tidak beramal Maktub Jika Anda ilmu tapi orang amal, Anda tidak berlaku Dalam tafsir yang berlaku disebutkan disitu Orang yang waktu itu orang yang berilmu tapi tidak berlaku Itu adalah paksa Jadi Yahudi ini bukan hanya kaum, bukan hanya supu Tapi kalau kita berilmu tapi tidak berlaku Dan juga orang itu beramal tapi tidak berilmu Nah ini yang kita sering tolong Kita beramal tapi tidak berilmu Terapas apa saja Maka pentingnya bagi kita Sekali lagi untuk benar-benar mencari Tuntunannya Sohik dahilnya Bisa dipakai atau tidaknya Ini bentar lagi ada idol Kurban Masih banyak pelaksanaan Perubahan Dan sesuai dengan Jadi